Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Nido Lida di channel Ma'arif Nujateng Dalam kesempatan kini kita akan mereview buku Perdoman Pendirian Komisariat Ibnui BPNU Yang ditulis oleh rekan-rekan nita BW Ibnui BPNU Jateng Bekerjasama dengan LPM Arif BWNU Jawa Tengah Kita langsung ke biodata buku ya Buku ini masih sekel kita buka Judulnya adalah Perdoman Pimpinan Komisariat Ibnui BPNU Jawa Tengah Bisa dilihat dan penulisnya disini ditulis Ratna Andi Irawan, Ferial Farhan Ibn Ahmad dan Sri Nur Ainingseh Ketikanya adalah Ketua LPM Arif Mas Andi ya Kemudian Mas Ferial dan rekan nita Sri Nur Ainingseh Adalah Ketua BW Ibn dan BPNU Ini terbitan cetakan pertama Jawa Januari 2020 Tebalnya ini ya 12 x 18 halaman Dan alamannya 10 x 97 halaman Diterbitkan JPS Napostaka Covernya seperti ini Dan di belakangnya ada Mars Ibn Wahai pelajar Indonesia Siapkanlah barisanmu Bertekat bulat bersatu Di bawah kibaran panji Ibn Ayo hai pelajar Insan yang setia Kembangkanlah agamamu Dalam negara Indonesia Tanah air yang ku cinta Dengan berpedoman kita belajar Berjuang serta bertakwa Kita bina wadah nusa dan bangsa Untuk kejayaan masa depan Bersatu wahai pelajar Islam jaya Kenaikanlah wajiban yang mulia Ayo maju Pantang menduk Dengan rahmat Tuhan kita berjuangkan Ayo maju Pantang menduk Pasti tercapai adil makhluk Selain Mars Ibn Juga ada di belakangnya adalah Mars Ibn KNO Siala gelap Terbitlah terang Pentari timur Sudah berjaya Ayungkan langkah Pukul kenderaan Salah rintangan Mundur semua Tidak dalam Sedalam iman Tidak ada gunung Setinggi cita Sujud kebala kepada Tuhan Buka kepala lawan derita Di malam yang sepi Di bagi yang terang Haji puterku Bagi mu ingatan Di malam yang beri Di hati pembakar Hati kubat Bagi mu Peti wini Bekar seri Dunga di taman Bekar cintaku Pada ikatan Ilmu ku cari Amal ku beri Agama Bahasa negeri Nah jadi Buku ini sebenarnya Sudah dibagikan Saat rapat kerja dinas Atau Rakerdin Di Jawa Tengah Beberapa bulan yang lalu Dan isinya memang Mendeskripsikan tentang Dari selok belu ibnu Sampai nanti teknis Kepada pendirian Pimpinan komisariat Di sekolah madrasah Di Jawa Tengah Jadi bisa kita Review Untuk Isinya sendiri Bab satu Sejarah dan profil Ibnu BPNU Bab kedua Pimpinan komisariat Ibnu BPNU Bab ketiga Strategi penilian Pimpinan komisariat Bab keempat Langkah-langkah kerja Dan program Strategis PK Ibnu BPNU Bab kelima Konsep kegiatan Satu periode Pimpinan komisariat Bab keenam Administrasi Kelengkapan dan atribut Jadi Ini memang Tidak hanya Berbicara teori Tapi sudah Panduan praktis Bagaimana Bapak Ibu Guru Maupun kepala sekolah Dapat Mendidikan PK Ibnu BPNU Di sekolah Madrasah Masih-masih Kosongnya Jenjang MTS SMP MA SMA SMK Jadi seperti contoh Bisa kita Bacakan Untuk Ringkasan singkat Tentang Pimpinan komisariat Yaitu Strategi pendirian Laman 40 Di sini Dijelaskan Ada Sosialisasi Ibnu BPNU Yang pertama Bagaimana Bapak Ibu Guru Maupun PC Ibnu Di kabupaten Kota masing-masing Bisa melakukan Sosialisasi Bagi sekolah Di bawah Bagi sekolah Madrasah Di bawah Naungan Bama Arif Yang belum Memiliki Atau Mendirikan PK Ibnu BPNU Di sekolah Madrasah Dan yang pertama Pendekatan struktural Sekolah Pesantren Yang itu Afiliasinya Atau milik Dengan NO Kemudian Pendekatan Kepada siswa Dan santri Jadi Memang Melakukan Pendekatan Ini ya Agar Dikenal Atau Bisa Secara Diplomasi Kemudian Yang ketiga Pendekatan Program Strategis Baik ini PAC Maupun PC Ibnu Kemudian Pendekatan Program Dan Dilakukan Kemudian Yang B Kedudukan Organisasi PK Ibnu Di sekolah Madrasah Nah Satu PK Ibnu 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 Organisasi Intra Di sekolah Kedua PK Ibnu Ibnu sebagai Bagian dari Organisasi Ekstra Di sekolah Jadi Sesuai hasil Rakerdin Kemarin Kalau Isawa Timur Terkas Mengganti Oses Dengan Ibnu Ibnu Maka Di LPM Rp Jawa Tengah Tidak Mengganti Artinya Oses Tetap Ada Ibnu 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 Tetap Ada Jadi Ketua Ibnu Ex Officio Menjadi Ketua Oses Agar Secara Kadrisasi Ideologi Kita Masih Menggunakan Ibnu Ibnu Dan Secara Administrasi Negara Tetap Memiliki Oses Jadi Gitu Strateginya Kemudian C Bagian Koordinasi Pemilihan Komisariat Sampai Teknis Teknis Seperti Ini Ada Bagannya Seperti Ini Langkah Pembentukan Pimpinan Komisariat Misalnya Satu Jumlah Anggota Sedikitnya Sepuluh Orang Ini Sesuai PRT Pasal 16 Dan Sepuluh Orang Ib BPNU PRT Pasal 20 Kemudian Yang kedua Sekolah Sekolah Yang belum Pernah Ada Pengurusan Pimpinan Komisariat Atau PK Dapat Ditunjuk Langsung Dari Sekolah Dalam Pembentukannya Dengan Didauli Penyelenggaran Makesta Bersamai PAC Atau PC BPN Jadi Langkahnya Kemudian Yang ketiga Pembentukan Struktur Pimpinan Komisariat Untuk Masa Kitmat Satu Periode Ini Ada Beberapa Syaratnya Mulai Dari Umur 17 Tahun SMP Dan 9 Tahun SMA Dan Sebagainya Kemudian Ada Juga Prosedur Pengesahan Ini Juga Ada Disini Sampai Rekomendasi Pengesahan Pengesahan Sampai Pelantikan Dan Disini Juga Ada Langkah-langkah Strategis Program Kerja Ibnu Bepinan Di Sekolah Madrasah Dalam hal ini Adalah Pimpinan Komisariat Selama Satu Periode Jadi Buku Ini Sangat Teknis Sekali Kelebihannya Saya kira Memberikan Banyak Poin Positif Terutama Dalam Sekolah Madrasah Yang Belum Memiliki BK Ibnu BPNU Demi yang Tadi Review Buku Peduman Pimpinan Komisariat Ibnu BPNU Jawa Tengah Semoga Bermanfaat Bagi kita Semua Khususnya Kepada Sekolah Madrasah Di Jawa Tengah Di bawah LB BPNU Jawa Tengah Yang Belum Mendirikan Atau Memiliki BK Ibnu BPNU Demikian Dari Saya Sekali Lagi Jangan Lupa Subscribe Like Dan Comment Dan Tombol Lonceng Jangan Lupa Diklik Demikian Dari Saya 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 Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh